Halo geng, berpetualang kembali yuk! Kali ini tempat wisata yang akan dikunjungi oleh tim Radio Nada VFM dan Kamal Agustian bakal ke Air Terjun Unong. Pernah denger enggak? Sulit sih buat diketahui banyak orang, soalnya tempat Air Terjun Unong ini kawasannya yang cukup jauh dan susah buat dilewati akses jalannya. Dengan jalan yang cukup rusak, hingga kalau masuk ke tempat wisata ini butuh proses yang cukup lama dan berhati-hati, karena jalannya yang terjal dan berbatu. Enggak cuma itu, melewati beberapa turunan dan tanjakan. Sebab yang kami naiki dengan sepeda motor saat ini adalah bagian dari badan gunung Bukit Barisan, yang cukup dikenal di Provinsi Sumatera Utara dengan bentangan bukit dari ujung Sumatera hingga ujung selatan. Oke geng, setelah ini Kamal Agustian bersama tim juga sudah sampai ke salah satu tempat, yaitu adalah Air Terjun Unong yang ada di Kabupaten Simalumun. Dan bersama tim menuju perjalanan yang cukup terjal, yaitu sekitar 3 jam. Setelah melewati perjalanan hingga 3 jam, dari kawasan Studio Satu Nada VFF, akhirnya kita sampai di tujuan yang kami datangi saat ini, yakni Air Terjun Unong. Tempat ini berlokasi di Desa Simanabun, Kecamatan Silokahean, Kabupaten Simalumun. Menurut dari ungkapan masyarakat, Air Terjun Unong ini dengan arti ibu air yang mengalir. Dikatakan ibu air yang mengalir, sebab mungkin ini termasuk air satu-satunya kebutuhan dari masyarakat di sini. Kalau kamu ingin ke tempat Air Terjun Unong ini, beberapa akses jalan bisa kamu lalui. Kalau kamu dari kota Pematang Siantar dan Raya Kahean, butuh menempuh waktu sekitar 1 jam. Boleh lah geng, kamu jalan-jalan kemari, soalnya tarifnya sangat murah banget, hanya 3.000 rupiah untuk uang parkir. Nah geng, Air Terjun Unong ini masih terjaga kealamiannya. Air Terjun yang mengalir deras dari tumpahan ujung bukit yang membuat pemandangan semakin eksotis. Kali ini saya belum berani untuk mandi, soalnya airnya dingin banget. Gak cuma itu, Air Terjun Unong ini mengalir ke Sungai Bahkari. Dan Sungai Bahkari digunakan sebagai tempat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA untuk produksi listrik yang ada di Desa Nagarudolo dan menyupai di beberapa kecamatan Silokahean di Kabupaten Simalungun. Keren kan? Soalnya ini PLTA satu-satunya yang ada di Desa Nagarudolo. Itu dia jalan-jalan Kamal Agustian bersama kru tim Radio Nadava FM. Kalau ada waktu, nanti Kamal bakal mengeksplore tempat lain ya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pernah denger gak filosofi dari orang Simalungun? Habonarondobona. Artinya, setiap manusia memiliki prinsip dan kepribadian yang baik. Maka, tunjukkanlah semangatmu, jiwa yang baik agar alam ini tetap terjaga dengan baik. Saya Kamal Agustian, terima kasih ya sudah menonton video ini. Salam Indonesia! Terima kasih sudah menonton video ini.